yo vitaminers indonesia dari sabang sampai marokke apa kabar semuanya wuh disini lagi hujan denger gak tuh nah paten ya suaranya takung jadinya nah di video sebelumnya kita udah unboxing Roland Gomixter Pro dan sesuai dengan janji gua saat ini kita akan ngebedah si Roland ini bunyinya seperti apa hasil suaranya kayak gimana tuh gua udah gak sabar kita coba nah ini udah ada settingan efek gua juga yang nyambung ke Roland gua akan tunjukin ke lu seperti apa let's go kita kemeng aja alright jadi ini settingannya seperti ini ini efek gua karena gua masih memakai stone box jadi disini gua pakai kabinet simulator dari kabzeus lantas dari sini gitar input jadi gitar masuk gitar masuk ke efek outputnya dari kabinet simulator ini gua langsung masukin ke dalam Gomixter Pro oke ini jadi tampilannya si Gomixter Pro ini mempunyai 9 input channel lantas karena gua gak mempunyai kabel XLR 2S TRS yang female gua dari kabinet simulator tadi langsung masuk ke line nya mic nah disini kalau kita bisa lihat ada phantom power ada plug in mic ada guitar bass lantas disini ada line 1 line 2 ini kalau lu punya playback atau ipod atau semacam itu lu bisa masukin kesini terus ada center cancel ada monitor out monitor out monitor out ini untuk headphone atau speaker aktif lantas disebelahnya ada look back off off eh off on off on nya terus disampingnya lagi itu ada instrument mono LR lantas ada ini tempat baterai dari atasnya kita bisa lihat ini ada tombol ini ada untuk volume ini untuk mic ini untuk gain nya si gitar ini ada volume center nya ini ada untuk keyboard untuk media oke dari segi tampilan sih dia patent emm segi kualitasnya sedikit agak ringkih karena ini terbuat dari plastik nah jadi emm ini settingan settingan gua lantas sekarang kita coba aja oh iya gua disini pakai ear monitor nya dari JTS jadi gua pakai untuk kesini karena ear monitor ini dia flat sekarang sekarang gua mau tunjukin emm gimana hasilnya ya let's go kita try 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 oke jadi ini settingan nya untuk ear monitor sendiri gua pakainya disini masuknya kesini ini alright terus dari handphone ini gua pakai rollan virtual stage ya tampilannya seperti ini guys oke nah dari sini kita buka aja tiga lantas kita sambung ini kita sambung dam nah kita lihat sekarang kayak gimana ya alright Alright Oke ini udah Kesambung Juga gitarnya Kita coba aja Satu persatu Disini juga dia di aplikasi ini Ada Untuk Menu pilihan Jadi lo bisa Lihat disini Nah disini Ada beberapa menu Lo bisa pakai playback Music dari Bank di handphone lo Disini ada iTunes lo tinggal pilih Yang mana maunya Lantas Disini ada Kita pilih dari video-video Yang ada di handphone Terus Kita juga bisa download Ada beberapa option Wait Ada beberapa option Untuk samplingnya Disini ada guide drum Kita bisa lihat Nah Sekarang kita bisa Mungkin kita download ini Downloading Downloading Ini karena di Dalam studio Jadi wifi nya kurang Paten Agak lama Alright Sudah kelar Kita tes Seperti apa Lantas Kita play Langsung ada Backing track Dari sini Dari sini Kita tes Seperti ini Kita pasang Dari sini Dan Kita pasang Langsung ada Pernama Tari sini Malu Tari sini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terhubung sama smartphone Tablet Atau komputer Terus Oke lah si Roland Sesuai dengan yang dia janjikan Paten Apalagi ya Ya Lo yang pengen cari tau Bisa langsung ke website nya Ada di deskripsi video ini Terima kasih banyak yang udah nge-like Yang udah subscribe Tinggal bunyiin loncengnya Karena gue akan Terus berkomitmen Pengen banget Bikin-bikin video yang bagus-bagus Supaya Gue juga bisa kasih informasi Apa yang gue punya Thank you banyak juga Buat Consinian Music Journey Yang sudah mendukung Kegiatan gue ini Terima kasih juga Buat temen-temen Vitaminers Indonesia Tunggu aja Tunggu aja single kedua gue Karena Gue akan mengeluarkan Single kedua ini Penuh Warna dan kejutan Yang pasti Gue Akan terus berkarya Buat Musik tanah air Indonesia Dan Salah vitamin Indonesia Tunggu aja